Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org kesempatan ini saya mau mencoba menginstall watch app ke komputer dan watch app ini adalah aplikasi untuk android dan komputer saya menggunakan windows dan secara secara sistem windows dan android berbeda secara dasar seperti itu dan saat sebuah sistem memiliki perbedaan tertentu untuk instalasinya disini kita membutuhkan yang namanya emulator semacam apa ya mungkin translate bahasa sistem mungkin semacam itu dan sebelum kita menginstall watch app whatsapp whatsapp mungkin semacam itu kita harus menginstall emulator terlebih dahulu dan disini dan disini salah satu emulator android pada windows kita bisa menggunakan blue stack ketikan saja blue stack di google blue disini ada semacam ini blue stack maka kita sudah mendapatkan disini blue stack dan kita mempunyai banyak informasi run mobile app on windows pc or mac dan dengan ini kita bisa menggunakan app mobile app aplikasi untuk mobile untuk handphone untuk kepentingan iphone kita bisa menginstallnya di windows dan oke saya langsung menuju ke blue stack dot com dan saya klik open new tab kita tunggu beberapa sakat karena internet saya tidak terlalu cepat jadi mohon bersabar oke disini kita sudah mempunyai blue stack dot com dan sudah keluar beberapa informasi disini ada pre-order game pop now dan disini kita mempunyai aplikasi download untuk xp vista dan windows 7 windows 8 disini ada mac dan oke sepertinya saya harus mendownload ini dan silahkan klik pada download xp vista jika komputer anda adalah windows dan jika komputer anda adalah mac silahkan download yang ini disini hanya ada dua pilihan untuk aplikasinya di di komputer dan silahkan klik ini lalu dia akan mengambil file-nya dari online dan tunggu sampai sampai proses tersebut selesai lalu install dan instalasinya seperti biasa dan oke saya juga dalam proses install dan oke mungkin saya langsung coba untuk menginstall online saya klik dan disini langsung ada seperti ini kita dibawa ke halaman baru dan oke disini ada learn more oke dan saya mendownloadnya di oke disini untuk pertama kita mendownload hanya 8,74 mega start download dan kita tunggu sampai proses download selesai dan video saya matikan untuk sementara oke saya lanjutkan instalasi saya sudah mendapatkan ini bluestack split installer dan kita klik dua kali disini maka akan ada tampilan ini dan di bawah oke tampilan saya kurang besar dan di bawah disitu ada continue dan klik continue dan disini ada tulisan app store app notification oke saya centang semua dan install maka akan ada proses semacam ini dan mulai meng-copy file dan mulai proses instalasi dan saya tidak tahu persis disini membutuhkan berapa lama oke kita tunggu saja setelah ini ada proses apa lagi dan jika ada kemungkinan instalasinya memerlukan proses yang lama akan saya pause video dan kita lanjutkan ke video yang lainnya oke sepertinya lama saya pause video selanjutnya kita akan mendownload beberapa informasi disini downloading runtime data dan disini saya rasa kita membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dari tadi dan silahkan tunggu sampai proses ini selesai dan akan muncul proses instalasi dan untuk sementara saya pause dulu video nanti kita lanjutkan setelah proses download selesai oke hampir selesai setelah sekitar hampir 30 mungkin 40 menit proses download dan sekarang di progress bar di progress bar kita sudah mempunyai full semacam ini dan kita tunggu apa yang terjadi setelah ini dan akan ada tampilan semacam ini tampilan awalnya dan oh kita mempunyai blue stack loading kita tunggu oke disini kita sudah mempunyai app dan kita sudah mempunyai blue stack yang terinstall jika kita lihat di komputer disini ada blue stack dan oke saya aktifkan ke bawah dan disini jika kita ke program kita ada blue stack dan suatu saat kita bisa mengaktifkan blue stack oke dan sekarang apa yang harus kita lakukan disini disini sepertinya kita memberikan ini ini adalah beberapa tombol yang ada di blue stack di bawah kita ada mempunyai seperti ini dan kita mempunyai ini lalu di kanan kita ada tombol ini kita punya setting disini dan kita mempunyai ini juga oke kita bisa memperkecil tampilan dan jika saya klik account setting kita mempunyai add account disini disini langsung ada email address password dan oke saya mau mempelajari ini dulu dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya bagaimana kita menginstal whatsapp oke sampai jumpa di bagian dua salam selamat selamat Terima kasih.